Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan fasilitas memanfaatan gedung pinjam pakai kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mensukseskan pemilihan umum 2024 mendatang terus dilakukan. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas gedung pinjam pakai kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada beberapa waktu lalu. Gedung pinjam pakai tersebut sengaja diberikan sebagai bentuk support pemerintah agar Bawaslu dapat melaksanakan tugas ke depan dengan baik sebagai badan pengawas pemilu. Pasalnya salah satu kunci kesuksesan pemilu bagi legislatif maupun kepala daerah tersebut dari sistem pengawasan. Bupati Gorontalo dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Gorontalo sangat peduli dan akan mendukung peduh pemilu 2024 karena masa depan daerah tergantung pada pemilu. Selain menyediakan fasilitas yang berstatus pinjam pakai, pemerintah kini telah mempersiapkan hibah tanah untuk pembangunan kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dibadah kini tengah berproses di kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo. Kalau bicara pemilu ini adalah milik kita semua, Pak Ketua ya. Saya selalu menyampaikan ini, ini bukan penyelenggara yang bertanggung jawab, baik KPU maupun Bawaslu, tapi kita semua. Karena itu kami pemerintah daerah sangat peduli terhadap itu. Karena selalu saya sampaikan bahwa pemilu ini melahirkan pemimpin-pemimpin, dipati, wali kota, gubernur, presiden, legislatif, semuanya lahir di sini. Yang mengelola negara dan daerah ini, masa depan negara dan daerah ini di tangan hasil pemilu. Ini sudah disampaikan oleh Pak Idris ya, ini memang pinjam pakai. Sehingga, maaf Pak Idris, yang kami bisa lakukan, kami menyiapkan tanah tahun ini juga. Gitu, Pak Cek dah ya. Tanahnya sudah ada, sementara kami proses melalui badan pertanahan nasional. Agar supaya Pak Ketua Bawaslu tidak di gunung yang lama, tapi nanti akan ada gunung yang baru. Kalau sudah ada tanah, pasti insya Allah gunung yang baru. Seperti yang mungkin dilakukan di Bonebolango, mungkin juga di Kabupaten yang lainnya. Itu saya kira yang kedua fasilitas yang kami berikan. Yang ketiga, kita juga memberikan dari sisi penganggaran yang tidak tentunya tidak tempat tinggi. Apa yang kami boleh lakukan? Selain menyediakan fasilitas infrastruktur, pemerintah daerah juga kini tengah mempersiapkan dukungan anggaran, di mana anggaran tersebut mulai diupayakan sejak tahun ini sambil berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Bupati berharap dengan adanya dukungan ini dapat membantu kinerja Bawaslu dalam mensukseskan pemilihan umum 2024 mendatang.